Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perihal suku bunga dan obligasi karena kalian juga sudah belajar perihal nilai waktu dari uang maka seorang manajer keuangan harus juga tahu perihal suku bunga dan obligasi. Pasar obligasi dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan baik dari segi nilai maupun dari jumlah perusahaan emiten. Obligasi selain diterbitkan oleh perusahaan juga bisa diterbitkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah namanya obligasi retail Indonesia atau ORI. Obligasi apa sih? Obligasi merupakan salah satu surat hutang yang pada umumnya memberikan pendapatan yang tetap berupa bunga namun demikian pendapatan obligasi tidak hanya berupa bunga namun juga ada capital gain atau selisih harga jual dan harga beli dari obligasi tersebut. Harga jual dari obligasi dibangkali oleh pendapatan bunga obligasi dan suku bunga yang berlaku di pasar. Suku bunga dan obligasi kenapa? Menjadi hal yang penting juga oleh sebuah manajer keuangan karena kalian akan dihadapkan oleh sebuah keputusan pendanaan. Apakah kalian harus meminjam dana dari lembaga keuangan atau menerbitkan surat hutang atau tadi disebut dengan obligasi. Begitu ya oleh karena itu kalian harus memahami betul perhitungan tentang suku bunga dan bagaimana pengetahuan penilaian terlihat obligasi. Ketika suatu perusahaan ingin meminjam dana jangka panjang dari masyarakat hal ini dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat hutang jangka panjang yang disebut sebagai obligasi. Obligasi itu sebagai surat hutang, jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahkan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada berode tertentu serta melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi itu memiliki beberapa karakteristik. Ada bunga, ada nilai nominal, dan jangka waktu. Mungkin overview-nya sedikit itu tentang obligasi bagaimana sekarang menghitung tentang nilai obligasi dan yield-nya. Kalian saya beri rumus bagaimana perihal mengukur apakah nilai obligasi ini akan sangat penguntungan untuk kalian ataupun untuk mengambil keputusan pendataan yang lainnya. Di mana kupon yang dibayarkan setiap periode dikalikan dengan 1 per suku bunga dalam kurung 1 min 1 per 1 plus dari suku bunga dikuadratkan dalam waktu sampai jatuh tempo, ditambah nilai nominal obligasi per 1 plus dari suku bunga pasar dikalikan dengan waktu sampai jatuh tempo. Begitu ya. Oke. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa ternyata obligasi itu memiliki beberapa karakteristik yaitu bunga, nilai nominal, dan jangka waktu atau jatuh tempo. Sebelum masuk ke sini sedikit penjelasan perihal bagaimana suku bunga dan obligasi atau nilai obligasi tersebut. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo. Nilai nominal, kupon, dan suku bunga pasar. Misalkan saja kalian bisa baca di halaman 124 dari buku Imadya Sudhana, itu ada perhitungan. Bagaimana nilai obligasinya? Lalu jika dihitung juga suku bunga di pasar setahun kemudian naik, misalkan menjadi 10 persen. Maka nilai obligasi yang tadi dikeluarkan dengan sisa umur obligasi misalkan 9 tahun berapa? Nanti bisa dihitung nilai dari nominal obligasinya, nilai sekarang akuitasnya seperti apa. Coba Anda pelajari, ada beberapa konsekuensi misalkan ada keadaan-keadaan yang dinamis, jadi kemungkinan misalkan naik ataupun misalkan turun. Tapi menggunakan semuanya, menggunakan rumus dari nilai obligasi. Mungkin dibaca, dipelajari bagaimana cara menghitungnya, nanti akan ada latihan juga. Jadi ceritakan bahwa obligasi memiliki tiga karakter, yaitu bunga, di mana obligasi memiliki bunga yang sering disebut dengan kupon. Merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh dari pemegang obligasi selain pendapatan bunga gains, yaitu selisih dari harga jual obligasi dengan harga belinya. Lalu ada juga nilai nominal atau face value or pair value, yaitu obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi. Dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayarkan kembali ketika obligasi tersebut jatuh tempoh. Lalu ada jangka waktu jatuh tempoh atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempoh yang hanya yang terbatas, yaitu pada tanggal saat nilai nominal obligasi harus dimasuk oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ini ada contoh soal. Misal saja yang saya ceritakan tadi cerita tentang perusahaan global. Nilai nominalnya misalkan dengan 1 juta, kupon yang dibayarkan setiap tahun ada 80 ribu dan jatuh tempoh 10 tahun. Bagaimana nilai sekarang dari nominal obligasi itu nilai sekarang jika suku bunga pasar sebesar kupon ratenya 8 persen, maka nilai obligasinya diperoleh, nilai sekarang dari nominal obligasi adalah dengan rumus 1 juta tadi dibandingkan dari 1,08, 1,08 pangkat 10 tahun. Kenapa 1,08? Karena bunga ratenya tadi 8, 8 persen, jadi 1,08. Hasilnya adalah 463.190. Lalu nilai sekarang dari anuitas nilai kupon obligasinya bagaimana? Dengan rumus yang tadi saya jelaskan diperoleh 536.810. Maka dapat dilihat bahwa nilai obligasinya penjumlahan dari nominal sekarang dan nominal anuitas diperoleh 1 juta. Dengan demikian jika suku bunga di pasar sama dengan kupon ratenya, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominalnya. Jadi bagaimana? Ibarat kata tidak memiliki keuntungan. Bisa dilihat begitu ya. Dengan demikian, maka nilai obligasi sama dengan nilai nominal. Jika suatu suku bunga di pasar lebih tinggi daripada kupon ratenya, maka nilai obligasi akan lebih rendah daripada nilai nominalnya. Demikian pula jika suku bunga di pasar lebih rendah daripada kupon ratenya, maka nilai obligasi akan lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Ini jika ada kasus tertentu yang tadi saya ceritakan. Jika ada perubahan begitu bagaimana? Ini jika ada kenaikan suku bunga 10 persen. Dari 8 jadi 10 dan sisa umur obligasi tinggal 9 persen. Dapat dihitung, bisa dihitung. Jadi hasilnya berapa? 884, 820, tidak 1 juta lagi. Dan jika ada turun bagaimana? Ada juga prosesi yang turun. Kalau turun bagaimana? Ternyata ketika suku bunga pasar turun misalkan 6 persen dengan sisa umur selama 9 tahun, maka nilai obligasinya malah lebih menguntungkan, yaitu Rp1.136.30.000. Lalu proses transaksi dari obligasi, proses dari pasar obligasi itu bisa digambarkan seperti ini. Di mana obligasi itu diperdagangkan di perusahaan efek itu pasar ini namanya perusahaan efek Indonesia dan dilakukan oleh agen penjual yang ditunjuk. Dan agen penjual dari perusahaan atau bank atau perusahaan efek ini ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi, baik oleh perusahaan maupun perusahaan yang disebut dengan pasar perdana, begitu ya. Lalu selain melalui anggota bursa secara langsung investor dapat menyampaikan atau beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjual ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa. Investor dapat membeli atau menjual obligasi di pasar sekunder, bukan tadi pasar perdana tadi, perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang disebut dengan FETS atau Fixed Income Trading System melalui anggota bursa yang telah memasang sistem sebut. Investor yang ingin membeli atau menjual obligasi di bursa terlebih dahulu harus menghubungi anggota bursanya yang menggunakan FETS tadi. Lalu membuka rekening efek di anggota bursa, investor tadi dapat menyampaikan order beli atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya, anggota bursa akan menerapkan order investor sebut ke dalam sistem FETS tadi dan transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Lalu kita akan membahas perihal efek visor. Apa itu efek visor? Harus tahu betul kalau sudah ngomong efek visor itu adalah perihal sebutan tentang hubungan antara nominal return, real returns, dan invasi. Ini yang biasanya diperhitung-hitungkan ketika main obligasi. Dengan menggunakan seperti apa? Dengan menggunakan rumus yang Anda bisa lihat di layar. Contoh saja misalkan nominal rate-nya ada 15,5. Sedangkan tingkat invasi 5 persen. Berapa nilai-nilai rata-ratanya? Adalah 10 persen. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian akan memperoleh hubungan antara real rate-nya dengan nominal rate dan tingkat inflasi. Akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasi. Oleh karena itu investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Oleh karena itu visor efek ini harus dihitung juga oleh calon investor. Jadi tidak bisa serta merta. Mungkin demikian penjelasan perihal materi tentang suku bunga dan obligasi. Tidak terlalu banyak. Harapan saya kembali lagi banyak hal yang tidak langsung semua saya sampaikan di materi YouTube ini. Tapi ada semuanya di buku dari Imada Sudana. Dan harapan saya mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Lalu juga kembali lagi mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku Imada Sudana. Karena salah satu dari latihan tersebut akan menjadi soal pada UTS. Oke demikian saja penjelasan perihal suku bunga dan penilaian obligasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.